Bersama dengan Parti Perikatan Nasional ialah Barisan Nasional Dan bersama Perikatan Nasional, Barisan Nasional ialah Parti Bersatu Sabah PBS Saya tak payah jelaskan apakah yang menjadi ahli ataupun anggota-anggota parti-parti yang saya sebutkan tadi Yang pentinglah kita semua ini akan bekerja sebagai suatu pasukan untuk membentuk satu kekuatan baru Membentuk sebuah kerajaan yang nantinya akan sama-sama berjuang untuk majukan Sabah Sabah menjadi sebuah negeri insyaAllah yang termaju di negara kita ini Demikian juga lah kita mahu supaya setiap peringkat ada lipati Yang saya sebutkan tadi Mestilah kita ketepikan apa saja perselisihan Ataupun perasaan-perasaan yang lama-lama Kita bentuk semangat baru Semangat baru ialah semangat gabungan rakyat Sabah Iaitu saling membantu di antara satu sama lain Kalau di sini ada bersatu Kita juga mesti bekerjasama dengan Omno Kita kena bekerjasama dengan PBS Kita kena bekerjasama dengan SADP Kita kena bekerjasama dengan PBRS Kita kena juga bekerjasama dengan MCA Jadi maknanya gabungan parti-parti ini semuanya sudah bersatu hati Kerana tidak mungkin satu parti sahaja boleh membentuk kerajaan di Sabah Betul? Kalau prikatan nasional menang sahaja pun tak mungkin boleh membentuk kerajaan Kalau barisan nasional sahaja pun tak mungkin boleh membentuk kerajaan Gabungan parti-parti gabungan Rakyat Sabah sahaja lah yang boleh membentuk sebuah kerajaan yang kuat di negeri Sabah ini Apa tujuannya tidak lain tidak bukan Supaya Sabah ini akan kita bangunkan dengan lebih pesat lagi Kalau lah negeri Sabah ini dipimpin oleh parti gabungan rakyat Sabah Tentu dia jauh lebih hebat daripada parti warisan Apa saja gabungan warisan tak mungkin dapat menandingi keubayaan Parti kita ini kena dengan sebab di pusat sana Saya jadi Perdana Menteri Kalau di pusat pedagang kerajaan nasional Saya pimpin bersama parti-parti lain termasuk dua barisan nasional Makanya di negeri Sabah mesti sana Karena dengan kesamaan itulah Baru kita menyatu padukan segala tenaga kita Sumber kita, ketuatan kita Segala apa yang ada supaya Sabah lagi besar membangun Ada di Sulaman inikah atau di Tualang inikah atau di mana di Kinabalu inikah Masih banyak lagi usaha yang perlu kita lakukan Pembangunan yang ada di Sabah memang sudah banyak tapi belum cukup banyak Jalan-jalan yang perlu diperlukan lagi kalau kerajaan Sabah di bawah warisan dia bisa bina jalan tapi tak sepanjang mana mungkin satu dua kilometer Tapi kalau kerjasamanya ialah dengan kita dalam gabungan parti yang ada dalam pigi gabungan Rakyat Sabah Maka jalan-jalan lagi panjang Pembangunan ekonomi membantu rakyat miskin bagaimana yang sedang pun saya lakukan Dalam paket rangsangan ekonomi 295 bilion Siapa yang ada di Tualang yang ada di Sulaman dapat bantuan dan sokongan Kerajaan manusia, paket rangsangan ekonomi, prihatin rakyat Saya tak ingin sebut Yang itu cuma sudah tahu Semakin yang ada di hadapan saya Anak-anak muda ke orang tua ke siapa Pastinya sudah dapat merasakan nekmat usaha pembangunan yang kerajaan Pestuan bawah Tidak-tidak di Sabah tetapi di seluruh negara Betul? Jadi jangan cakap panjang-panjang Selepas ini kita terus bekerja Jangan tidur Makan mesti Jangan tidur sampai 14 hari selesai Boleh kata apa tidak? Minat cukup buat Mereka terpikirah Mereka terpikirah Mereka terpikirah